Lanjut lagi ke endophthalmitis Endophthalmitis itu merupakan peradangan superatif Jadi dia menghasilkan pus Jadi ada hasil yang dikeluarkan oleh bakteri Nah peradangan superatif ini Nanahnya akan keluar ke Aquaeus dan Vitreus Humor Jadi pas kita lihat matanya itu kayak putih Kayak katarak gitu Padahal sebenarnya bukan katarak Tapi si Vitreus Humornya itu keruh Endophthalmitis itu khas banget Kalau di UKMPPD Dia itu pasti ada port di entry Di mana kuman itu bisa masuk Port di entry-nya bisa exogen Atau endogen Exogen itu artinya Bakterinya itu berasal dari luar tubuh Misalkan pasien itu punya riwayat Operasi mata sebelumnya Misalnya awalnya pasien operasi katarak Terus kok sekarang matanya jadi kayak gini Jadi endophthalmitis Nah berarti kumannya itu masuk bersamaan dengan Operasi kataraknya yang kemarin Kalau endogen itu kaitannya dengan sepsis Jadi penyebarannya melalui hematogen Si bakterinya Endophthalmitis itu merupakan peradangan berat Di struktur intraorbita Sehingga nanti teman-teman bisa temukan Tandanya itu macam-macam Dari palpembranya Itu dia akan bengkak dan merah Konjunktifanya sampai kemosis Sampai bengkak Irisnya akan edem dan berkabut Upilnya itu terlihat seperti kekuningan Akibat eksudasi pada vitreus Jadi ini yang kita sebut dengan leukokoria Atau amaurotik cat eye reflex itu sama aja Jadi matanya itu kayak kucing Mata kucing di tengah malam Itu kan kelihatannya kayak putih Nah itulah mata orang-orang dengan endophthalmitis Karena di bagian vitreusnya itu keruh Kemudian vitreusnya akan eksudasi Ketika di USG Teman-teman akan melihat vitreusnya keruh Dimana akan terdapat gambaran yang namanya Point-like lesion Jadi di vitreusnya kayak ada titik-titik gitu ya Nah kemudian ini adalah kata kunci Yang membedakan antara endophthalmitis Dan panophthalmitis Kalau endophthalmitis Peradangannya itu terbatas Masih di intraokular Jadi dia hanya di dalam sklera Tapi kalau sudah panophthalmitis Peradangannya itu sudah keluar Karena peradangannya masih di dalam bola mata Pasien itu masih dapat menggerakkan bola mata Alias nyeri Gerak Bola matanya itu negatif Bedakan dengan panophthalmitis Bedakan dengan panophthalmitis Kalau panophthalmitis Dejalannya itu sama ya Dengan endophthalmitis Hanya ditambah dengan nyeri gerak bola mata Karena peradangannya itu sudah sampai ke struktur Di sekitar bola mata Contohnya kayak otot-otot Extraokular Kemudian udah kena juga Jaringan ikat Sekitarnya Teman-teman lihat ya Ini merupakan peradangan mata Yang berat ya Sampai Palpedanya aja itu sulit dibuka Saking bengkaknya Kemudian tata laksananya gimana Kak Kalau demu pasien Apa namanya Endophthalmitis Dan panophthalmitis Sebenarnya Tata laksananya itu Tergantung kondisi pasiennya Yang paling benar Kalau misalkan memang disebabkan oleh bakteri Kita lakukan yang namanya Injeksi antibiotik intrafitreal Jadi Disuntikin antibiotik Langsung masuk ke dalam mata Biasanya dilakukan di OK Kemudian Kasih kortikosteroid Dan sikloplegid Ini untuk mencegah glaucoma Bahkan udah bisa diberikan Obat-obat anti-glaucoma Tapi Karena dia belum terjadi glaucoma Dosisnya sedikit aja 2 x 250 mg Acetazolamidnya Timololnya 1 x 1 tetes Kemudian Kalau misalkan Sudah pakai antibiotik intrafitreal Tapi nggak mempan Teman-teman bisa lakukan Vitrectomy Namanya Jadi Si vitreusnya Yang banyak nanahnya Itu diambil Kemudian diganti dengan gel Supaya Gula matanya itu Tetap ada bentuknya Kalau pada Panophthalmitis Misalkan Bola matanya itu Udah nggak bisa Dipertahankan lagi Karena bisa jadi Super infeksi Dan menyebabkan sepsis Akhirnya Bola matanya itu Bisa diangkat Atau yang kita sebut dengan Eviserasi Jadi bola matanya Diangkat Beserta Skleranya Kemudian Kita bahas tentang Hivem Hivem itu Menurut pengertiannya Adalah Adanya Tumpukan darah Di kamera Oculi anterior Biasanya itu disebabkan oleh Trauma Atau terjadinya Spontan Tanpa didahului trauma Misalkan karena Pecahnya Pembuluh darah Di tiris Atau disebut Trubiosis Di tiridis Hivem itu Derajatnya ada Empat teman-teman Derajat satu Itu darahnya Kurang dari Sama dengan Seperti 3 COA Kalau grade 2 Itu Seperti 3 Sampai setengah COA Kalau grade 3 Itu lebih dari setengah Kalau grade 4 Itu total Tata laksananya Kalau nemu Pasien Hivem Itu teman-teman Kasih tata laksana Non-medikamentosa dulu Tata laksana Non-medikamentosanya Itu dengan Tirah baring Disertai dengan Head up 30-45 derajat Kenapa harus Di head up Karena dengan Di head up Si trabecula Meshwork Yang tertutup Itu hanya Bagian Bawah Jadi bagian Atas itu aman Kalau Pasien itu Tiduran Semua trabecula Meshworknya Tertutup Nanti lama-lama Bisa terjadi Yang namanya Glaucoma sekunder Karena Trabecula Meshworknya Tertutup Sama sel-sel Darah Abis itu Kasih Siklop legit Untuk Mengurangi Glaucoma Kemudian Kalau perdarahannya Terjadi terus-menerus Tidak berhenti-berhenti Teman-teman bisa Tambahkan Asam Tranexamad Dosisnya 3x500 mg Atau 3x1 tablet Nah Terus Teman-teman Juga bisa Kasih Anti-glaucoma Anti-glaucoma Dosis rendah Dosis rendah Dosis rendah Karena Dia belum terjadi Glaucoma Kasih Asetazolamid 2x1 tablet Sama Timolonya 1x1 Butete 1x1 tetes Nah Hivem Itu juga bisa Dioperasi Teman-teman Tapi Kalau sudah Memenuhi indikasi Indikasinya Itu Derajat 3 dan 4 Di mana Dia sudah Menghalangi Aksis penglihatan Kemudian Hivem Yang selama 5 hari Itu tidak ada Perbaikan Misalkan Dari hari pertama Datang Itu segini Setengah Sampai hari kelima Tetap setengah Itu harus Dioperasi Kemudian Sudah menyebabkan Hemosiderosis Di endotelkornia Ibaratnya gini Baju putih Kena darah Aja Baju putih Kena Darah Aja Itu tuh Bisa jadi kuning Ya Gak bisa bersih Sempurna Apalagi Kornea Yang jernih Kemudian Ketenkelannya Berhari-hari lagi Ya Itu nanti Jadi Hemosiderosis Alias Korneanya Jadi keruh Oke Lanjut lagi Ke trauma Kimia mata Trauma Kimia mata Itu bisa disebabkan Oleh Dua macam Zat Ya Yang asam Maupun Yang basah Mana yang Lebih berbahaya Jawabannya Basah Ya Ingat aja Basah Berbahaya Kenapa Karena kalau pada trauma asam Itu terjadi Mekanisme yang namanya Koagulasi protein Sehingga protein dari struktur mata itu akan memadat Kalau protein memadat Itu tuh menjadi barier Ya Untuk lapisan bola mata di bawahnya Jadi Si zat asamnya itu Nggak bisa masuk ke mata bagian dalam Sehingga Peradangannya itu terlokalisir Hanya di superficial Ya Beda sama trauma basah Kalau trauma basah Itu terjadi proses yang namanya liquefaksi Atau proteinnya itu malah meleleh Yang bisa kita sebut dengan reaksi penyabunan Kalau proteinnya meleleh Akhirnya Si zat basahnya itu bisa masuk Makin masuk Makin masuk Makin masuk Ke bagian mata Sehingga Biasanya reaksinya itu lebih berat Ya Kemudian teman-teman harus bedakan Zat asam Sama zat basah Kalau zat asam Itu tuh Struktur yang mengandung asam Misalkan cipadapur Nah Yang paling sering Terkecoh Itu adalah Zat pemutih Zat pemutih baju Itu bukan golongan detergen Zat pemutih baju Termasuk asam Beda sama sampo Sabun Detergen Itu merupakan basah Gitu ya Kemudian Ada grading Untuk trauma kimia mata Ini juga suka keluar Gradingnya Biasanya pakai roperhole Ada empat grading Yang kita lihat Itu adalah Kekeruhan kornea Dan ischemia limbus Disebut ischemia limbus Itu ketika Di limbusnya Itu warnanya putih Kayak gini Nah itu namanya Ischemia limbus Kalau grade 1 Korneanya cuma erosi aja Tanpa adanya ischemia limbus Kalau grade 2 Korneanya sudah keruh Tapi irisnya masih bisa kelihatan jelas Kayak gini Ya Irisnya masih kelihatan jelas Kemudian ischemia limbusnya Kurang dari sepertiga Ya Ini salah Kalau grade 3 Korneanya mulai keruh Dan irisnya itu mulai kabur Mulai sulit terlihat Kayak bagian ini Ya Kemudian Ischemia limbusnya Itu sepertiga sampai setengah Kalau keruh Bener-bener semua korneanya itu putih Udah bukan keruh lagi Tapi putih Sehingga irisnya Gak bisa kelihatan Abis itu Ischemia limbusnya Lebih dari tengah Contohnya gambar ini Teman-teman ya Ini korneanya udah putih total Irisnya gak kelihatan Ischemia limbusnya total juga Jadi dia masuk Grade 4 Pemeriksaan penunjangnya Kalau kita gak tahu Dia itu kesiram oleh apa Karena merupakan Kasus kejahatan Kita cek Lakmus dulu Ya Kalau dia warnanya merah Berubah jadi biru Berarti dia Basah Kalau dia merubah Lakmus biru Jadi lakmus merah Eh jadi warna merah Berarti dia Asam Ya Kemudian Teman-teman bisa cek Slit lamp Untuk periksa segmen anterior Cek tonometri Untuk ngecek TIO Sama fundus copy Direct dan indirect Untuk melihat Segmen posteriornya Kemudian Tata laksananya Kalau dapat pasien Dengan Trauma kimia Itu yang pertama Teman-teman harus lakukan Adalah Tetes pantokain dulu Supaya matanya gak sakit Abis itu Irigasi Irigasi dengan Air mengalir ya Bisa pakai air biasa Atau bisa pakai Akuades Dan NACL 0,9% TTS air Eh Irigasinya itu Selama 30 menit Atau setara Dengan 2 liter Ya Kemudian kita ulang lagi Cek lakmusnya Kalau dia belum normal pH-nya bisa diulang lagi Irigasinya Ya Kalau pH-nya udah normal Teman-teman bisa kasih Steroid topikal Kemudian Antibiotik Topikal Abis itu dirujuk Ya Ke dokter Spesialis Mata Untuk dilakukan Debridement Terutama kalau ada Jaringan yang Nekrotik Gitu Oke Sekarang kita masuk Ke soal teman-teman ya Soal nomor 8 Penyebab paling mungkin Pada kasus ini Wanita 40 tahun Datang dengan Keluhan mata kanannya Merah Serta pandangan kabur Didapatkan Visusnya turun Konjunktifanya Hiperemis Dari fluoresensi Terdapat defek Infiltrat abu-abu Dengan Tesi satelit Ini khas banget ya Tesnya juga Fluoresen Milik mata depan Ada hipopion lagi Nah Kira-kira Penyebab paling mungkin Adalah Coba teman-teman Jawab dulu Di kolom chat Ya Ada yang tahu Jawabannya Oke Kalau masih bingung Jawabannya itu adalah Infeksi Jamur Ya Ini Pasian mengeluh Matanya merah Pandangannya kabur Berarti visusnya turun ya Kemungkinan dia kena Media refrakta Sesuai ya Visusnya turun Kemudian dilakukan Tes fluoresensi Dimana tes fluoresensi Itu adalah Tes untuk melihat Lesi Pada Cornea Ya Jadi pasti kelainannya itu Kena cornea Udah gitu Tes fluoresensinya Didapatkan ada Infiltrat Ya Dengan bentuk Lesi satelit Lesi satelit ini Khas Pada Infeksi karena Jamur Candida Ditambah lagi Ada hipopion Jadi jawabannya Paling tepat adalah Infeksi jamur Candida Obatnya Teman-teman bisa berikan Amphotericin Gitu Ya Lanjut Nomor 9 Apakah diagnosis Yang tepat Untuk pasien ini Laki-laki 37 tahun Datang dibawa Temannya ke IGD Karena terkena Amonia Amonia itu Zat basah ya Dari pemeriksaan Segmen anterior Bupil sulit Dievaluasi Adanya kerusakan Pades Seperti galibus Dan kerusakan Epitel Dari hasil pemeriksaan Lagmus Didapatkan PH-nya Emang benar Basah Diagnosisnya Kira-kira Yang mana Coba teman-teman Jawab di kolom chat Dulu ya Kalau bingung Bilang bingung Iya Betul Dia merupakan Trauma Kimia Basah Yang grade-nya Grade 3 Betul Jawabannya C Kita singkirkan dulu Yang asam-asam Terus Dia udah jelas Yang basah Kalau grade 1 Dia gak ada Ischemia Limbus Kalau grade 2 Ischemia Limbusnya Kurang dari Sepertiga Kalau grade 3 Itu sepertiga Sampai Setengah Jadi jawaban yang Paling tepat Adalah yang C Tata laksananya Jangan lupa ya Tetes pantokain dulu Biar gak sakit Habis itu Irigasi dengan air mengalir Sebanyak 2 liter Atau selama 30 menit Kemudian tetes Steroid topikal Ditambah Antibiotic topikal Bisa juga ditambah Satu lagi teman-teman ya Namanya Sikloplegic Untuk mencegah Glaukoma Lanjut Nomor 10 Tata laksana Definitif Pada pasien tersebut Laki-laki 22 tahun Datang dengan Keluhan mata kanan Merah Sejak 2 hari yang lalu Berarti baru ya Pasien mengeluh Pandangannya kabur Alias visusnya turun Nyeri Dan silau 3 hari yang lalu Pasien terkena Gores daun padi Ini tanda Trauma vegetasi Dari pemeriksaan fisik Didapatkan visusnya Emang turun Tes pinhole Tidak maju Tes pinhole Tidak maju Itu menandakan Kelainannya Itu ada Di media refrakta Di media refrakta Yang keruh Jadi bukan Kelainan refraksi Kayak Miopia Hipermetropia Kalau yang kirinya Masih bagus Gerak mata Masih bagus Ke segala arah Kelopak matanya Bengkak Injeksinya Konjunktiva Dan perikornea Edem kornea Gambaran Warna putih Memenuhi kamera Okuli anterior Artinya ada Hipopion yang full TIO 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 Tinggi lagi Sudah ada Glau komanya Pundus refleksnya Negatif Karena tadi Dia keralang Sama hipopion ini Jadi Pundus refleksnya Negatif Kira-kira Tata laksana Definitifnya apa Sama diagnosisnya Apa Ada yang tahu Enggak Kalau masih bingung Bilang ya Masih bingung ya Kalau masih bingung Gini ceritanya Awalnya Pasien itu Matanya merah Dan visusnya turun Abis itu Ada riwayat Terkena Gores daun padi Alias trauma Trauma vegetasi Kalau ada riwayat Trauma vegetasi Kita harus curiga Ke arah Keratitis jamur dulu Awalnya Mungkin pasien ini Keratitis jamur Tapi Infeksinya itu Menyebar Sampai ke dalam Hingga terjadi Yang namanya Endoftalmitis Kenapa bisa terjadi Endoftalmitis Karena Jamur itu Cepat juga ya Penyebaran Penyebaran Infeksinya Awalnya dia Hipopionnya sedikit Terus lama-lama Hipopionnya full Hingga menyebar Ke segmen Posterior mata Kok kita tahu ya Di skenario ini Sudah sampai Endoftalmitis Karena Di sini sudah ada Kelompak matanya Bengkak Peradangannya berat Kemudian Injeksi konjunktiva Dan perikornea Berarti Mix injeksi Edem cornea Kemudian COA-nya itu Sudah hipopionnya full Kemudian Menyebabkan Glaucoma Sebagai Komplikasinya Kalau sudah Seperti itu Dia sudah termasuk Endoftalmitis Kenapa Enggak Panoftalmitis Karena Gerak matanya Masih bagus Berarti Belum Kena Struktur Di sekitar Bola mata Sehingga Diagnosisnya Adalah Endoftalmitis Yang awalnya Karena Keratitis Jamur Tata laksana Definitif Yang paling tepat Sebenarnya Kasih Anti jamur Antibiotik Intravitreal Salah Steroid Intravitreal Salah Jawaban yang Lebih tepat Adalah Vitrectomy Jadi kita ganti Si vitreusnya Itu Yang sudah Keruh Banyak Nanahnya Kita ganti Dengan Gel Kalau Eviserasi Kurang tepat Jadi Kita pertahankan Dulu Matanya Kalau masih bisa Dipertahankan Kan Kasian Kalau Matanya Diangkat Kan Jadinya Selain Tidak Berfungsi Kan Mengganggu Secara Kosmetik Kalau Psikloplegic Ini Hanya Untuk Mencegah Glaukoma Itu Ya Nomor Sebelas Berikut ini Penanganan Glaukoma Akut Kecuali Jawabannya Apa Kira-kira Teman-teman Ini Soalnya Sudah Bisa Langsung Dijawab Tanpa Langsung Baca Soal Kira-kira Jawabannya Yang Mana Ada Ada yang Tahu Kata Santi Eh Tapi Masih Ragu-ragu Oke Kita Bahas Jadi Untuk Glaukoma Akut Tata Laksananya Harus Langsung Double Jadi Gak Boleh Single Langsung Di Double Di Double Antara Assetazolamid Ditambah Dengan Timolol Memang Paling Sering Tapi Ditambah Manipal Atau Gliserim Juga Benar Kalau Latanopros Dia Termasuk Prostaglandin Sebenarnya Dia Memang Obat Glaukoma Juga Cuma Kerjanya Lambat Kalau Antibiotik Intravena Rasanya Kurang Tepat Pemberian Antibiotik Topikal Sifatnya Hanya Profilaksis Jadi Ngapain Dikasih Antibiotik Intravena Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Pada Pilihan Ini Adalah Antibiotik Intravena Sebenarnya Latanopros Juga Kurang Tepat Karena Dia Konsepnya Lama Kalau Buat Glaukoma Akut Cuma Dia Masih Oke Dibanding Antibiotik Intravena Jadi Itu Juga Salah Satu Cara Menjawab Soal UKMPPD Ketika Semua Jawabannya Benar Kita Pilih Yang Paling Benar Terus Kalau Dia Minta Jawaban Yang Salah Kita Pilih Yang Paling Salah Berikutnya Soal Nomor 12 Diagnosis Pasien Tersebut Wanita 37 Tahun Datang Ke IGD Dengan Mata Kanannya Buram Sejak Satu Jam Yang Lalu Merah Dan Berair Dan Nyeri Dia Ada Riwayat Matanya Kena Kok Abis Main Badminton Pada Pemeriksaan Fisik Sepertiga Bilik Matanya Itu Terisi Oleh Darah Kira-kira Jawaban Yang tepat Adalah Benar Yang Pasti Kita Singkirkan Dulu Trauma Tajam Kita Singkirkan Trauma Tajam Karena Dia Merupakan Trauma Tumpul Oke Oke Ragu-ragu Antara C Dan D Soalnya Angkanya Seperti Tiga Oke Oh Iya Tadi Salah Ini 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 Traumanya Trauma Tumpul Teman-teman Kalau Trauma Tajam Kayak Kedapisau Gitu Kalau trauma Tumpul Hipopion Salah Ini Hivem Bukan Hipopion Berarti Jawabannya Tinggal Dua Antara D Sama E Kira-kira Jawabannya Yang mana Kalau Misalnya Sepertiga Kalau Kurang dari Sama Dengan Sepertiga Itu Bagiannya Yang Grade Dua Kalau Grade Tiga Itu Lebih Dari Sepertiga Sampai Setengah Oke Terus Lanjut Lagi Nomor 13 Apakah Diagnosis Yang Tepat Pada Pasien Laki-laki 33 Tahun Datang Dengan Keluhan Mata Kirinya Merah Dan Nyeri Keluhan Dirasakan Pasien Sejak Tiga Hari Yang Lalu Pada Pemeriksaan Mata Didapatkan Visus Mata Kanan Turun 6 Per 15 Kemudian Kelopak Matanya Bengkak Ada Indeksi Siliar Pada Pemeriksaan Floresen Ini khas Untuk Pemeriksaan Lasi Bikornea Ditemukan Lasi Dendritik Kira-kira Diagnosis Yang Tepatnya Apa Teman-teman Betul Piner Semua Jawabannya Adalah Keratitis Viral Terutama Yang Disebabkan Oleh Virus Herpes Simplex Virus Karena Lasi-nya Dendritik Betul Sekali Kemudian Tata Laksananya Kita Perlu Berikan Asiklovir 5x 400mg Peroral Ditambah Asiklovir Salep Mata 5x Sehari Gitu Oke Lasi Dendritik Khas Banget Teman-teman Kemudian Soal Nomor 14 Diagnosis Yang Tepat Wanita 50 tahun Datang Dengan Keluhan Mata Kirinya Merah Dan Nyeri Penglihatannya Juga Kabur Dua Hari Sebelumnya Mulai Merasakan Keluhan Seperti ini Tapi Hilang Timbul Saat ini Nyerinya Sudah Menetap Disertai Dengan Melihat pelangi Di sekitar Lampu Ini namanya Melihat Halo Menetap It's Terima kasih.